Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di Nitya Channel Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Kali ini saya mau bikin makanan unik, rasanya enak Ini adalah mochi viral, ini sangat lembut dan kenyal sekali Ini enak dan wajib dicoba ya Untuk cara membuatnya bisa disimak sampai selesai Langkah yang pertama, disini sudah saya siapkan tepung maizena Kemudian saya tambahkan dengan vanili bubuk Lanjut, ini bisa kita sangrai kurang lebih 30 menit Gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong ya teman-teman Terus aduk sampai dengan api dimatikan Untuk tepung maizena nya, jika sudah matang Ini teksturnya akan menjadi lebih ringan ya teman-teman Jika kita turunkan atau kita jatuhkan Dia akan lebih mudah terbang dan lebih cepat turunnya Nah, seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita matikan api kompor Lanjut, untuk bahan yang digunakan Disini sudah saya siapkan tepung ketan Lalu saya siapkan juga gula pasir Saya juga pakai susu cair putih Ini saya pakai full cream ya teman-teman Lanjut, disini juga saya siapkan minyak goreng Nah, untuk yang pertama wadah kering kita siapkan Kemudian tuang tepung ketan semuanya Nah, seperti ini Lanjut, bisa kita masukkan sedikit vanili bubuk Atau vanili cair Bebas ya teman-teman Sedikit garam Gula pasir bisa kita masukkan Lalu ini kita aduk terlebih dahulu Nah, sampai tercampur merata Kemudian bisa kita masukkan susu cairnya Masukkan sedikit demi sedikit Supaya tidak mengental ya Nah, sambil kita aduk-aduk Seperti ini perlahan-lahan saja Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya Saya ucapkan selamat datang ya Selamat menonton Mohon support channel saya Dengan menekan tombol subscribe Aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih Ini bisa kita masukkan semua sisa susu putih cairnya ya Lanjut, kita aduk-aduk terlebih dahulu Sampai di bagian bawahnya tidak mengerindil Dan sudah halus Kemudian ini saya tambahkan dengan air bersih Saya pakai bekas gelas takar susu tadi ya teman-teman Lanjut, untuk minyak gorengnya Bisa kita campurkan Lalu aduk sampai merata Kemudian untuk pengadukannya Pastikan sudah larut semua tepungnya ya Dan jangan sampai ada yang mengerindil Kemudian ini semua adonannya akan saya bagi menjadi 3 bagian adonan Yang pertama saya tambahkan dengan bubuk warna biru ya teman-teman Jika teman-teman punyanya cair bisa sekali Nah kemudian ini saya tambahkan sedikit lagi Lalu ini bisa kita aduk sampai merata Bisa kita siapkan wadah bersih Kemudian tuang untuk adonan warna birunya ya Nah kemudian ini sisihkan Lanjut, untuk adonan yang kedua Ini akan saya beri bubuk warna pink Bebas ya teman-teman Kalau punya pasta atau warna pink atau merah muda itu bisa sekali Kemudian diaduk-aduk sampai merata Lanjut, untuk adonan yang ketiga Ini saya kasih pasta pandan Nah ini akan menciptakan warna hijau muda ya Lanjut, kita aduk sampai merata Kemudian panaskan Nah pengukus seperti ini Nah kemudian ini bisa kita kukus selama 20 menit Atau sampai matang Gunakan api sedang cenderung besar ya Lanjut, setelah itu semua adonan sudah matang Nah untuk adonan yang pertama warna pink ya teman-teman Ini bisa kita kaliskan terlebih dahulu Lanjut, setelah itu kita potong-potong Untuk ukurannya bebas ya teman-teman Karena ini untuk dimakan sendiri Jadi saya potong acak seperti ini saja Lanjut, bisa kita pipihkan Beri dengan sedikit tepung mainzena yang sudah disangrai ya Jika saat kita memimpihkannya Ini masih lengket di tangan Bisa kita taburi dengan tepung mainzena Yang sudah kita sangrai tadi ya teman-teman Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya habis Kemudian untuk langkah ini Bisa diulangi untuk warna hijau dan juga biru ya Adonan yang sebelumnya tadi sama Langkahnya juga seperti ini Lanjut, untuk tahap yang kedua Untuk pengisiannya ini bebas ya teman-teman Untuk yang warna pink ini Saya isi dengan selai coklat Nah ini saya kasih semuanya selai coklat Ulangi langkah ini Sampai semuanya habis ya Lanjut, saya tambahkan dengan buah strawberry Nah ini seperti ini enak sekali Tanpa isian pun Mochi ini sudah enak ya teman-teman Dia enak sekali Manisnya pas Kenyal dan tidak alot Nah kemudian jika sudah terisi Ini pipihkan bagian ujungnya Lalu bisa kita tutup dan rekatkan Lanjut bisa kita guling-gulingkan Sampai berbentuk bulat Kemudian siapkan alas roti seperti ini Kemudian taruh mochi dalam kertas roti Kemudian semuanya lanjutkan Sampai mochinya terbentuk bulat ya teman-teman Nah ini sudah saya hias Untuk toppingnya bebas ya teman-teman Karena saya baru ada strawberry Kemudian saya juga pakai yuppie Saya juga pakai oreo Nah bebas sesuai selera teman-teman saja Nah ini sudah selesai Saya beri topping Ini rasanya enak Manisnya pas Kenyal dan tidak alot Ini cocok untuk ide jualan Atau ide usaha teman-teman juga ya Jika teman-teman suka dan bermanfaat video ini Jangan lupa tekan tombol like Comment dan subscribe Aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh